Pasangan suami istri bernama Dhani dan Ayu ditelanjangi hingga nyaris dibakar warga gara-gara hendak mencuri di mesin ATM. Insiden tersebut terjadi di Jalan Jombang Raya, Pondok, Kacang Timur, Pondok, Aren, Tangerang, Selatan, Senin 27 Oktober 2020 malam. Aksi suami istri tersebut dilakukan dengan mengganjal mesin ATM hingga nantinya bisa mendapatkan uang dari rekening pemilik kartu. Dikutip dari tribunews.com, beruntungnya aksi kedua pelaku berhasil digagalkan pegawai minimarket tempat peristiwa tersebut. Nadia, barista di minimarket itu menjelaskan dirinya sempat menegur pelaku pria. Pelaku yang panik aksinya ketahuan lantas mencoba melarikan diri hingga akhirnya tertabrak motor. Warga yang masih ramai di sekitar lokasi pun langsung mencurigai kedua pelaku. Warga langsung menginterogasi Dhani hingga sang istri pun ikut terseret. Akibat amukan masa, Dhani habis dibukuli dan ditendang warga sampai babak belur. Bahkan ada warga yang sempat ingin membakar pelaku. Pelaku juga terus dibukuli warga hingga ditelanjangi. Beruntung, sebagian warga masih bisa berpikir jernih dan menahan aksi main hakim sendiri itu. Suami istri itu pun diangkut aparat Polsek Pondok Aren untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!